Halo ini dengan Bu Cek hari ini Senin pagi jam setengah 10 pagi Julai 11 kemarin hari Minggu setelah pulang dari gereja saya merasa badan saya merasa capek dan saya tidur-tidur jadi saya tidur dan apa badan saya yang belakang tuh punggung saya sakit apa maksudnya kayaknya ya sakit lah gitu loh so far seperti yang kalian lihat saya tidak batuk saya juga tidak demam setidak demam saya tidak batuk tapi leher saya di dalam agak sedikit seperti ada ganjalan jadi saya spray dengan iodium ada spray saya khusus untuk iodium untuk leher dan untuk hidung terus jam 4 pagi saya tes pakai home tes ini yang belakang ini ternyata positif saya copy positif seperti yang kalian tahu bahwa saya kan sudah vaksin empat kali jadi ses 123 Pfizer terus tambah satu yang terakhir Moderna half dosis yang terakhir saya dapat vaksinnya bulan April 2000 2000 222 jadi kurang lebih dua bulan yang lalu ya jadi saya jadi terus terang saya tidak saya agak teledor karena saya merasa bahwa saya penyambut mungkin saya penyantik saya selama ini kan tidak pernah kena Covid saya pikir antibody saya cukup kuat jadi saya sekali-sekali saya pakai mask tapi ada acara-acara saya tidak pakai mask nah yang jadi saya hari minggu tadi pagi bukan hari minggu tadi pagi Senin pagi pagi saya saya udah tes saya dapat Covid test yang pertama-tama yang saya lakukan adalah saya minum teleno 500 miligram satu biji untuk ilangan rasa sakit badan dan lumayan tidak terlalu ini terus kedua tentu saya isolasi mandiri ketika saya melakukan apa bikin appointment dengan CVS saya sudah dapat appointment jam 4.30 sore ini untuk tes ulang lagi betul-betul yang itu yang satu hari punya itu PCR terus kemudian aja saya yang keempat saya sudah call dokter saya dokter saya akan call sebentar lagi yang kelima saya banyak minum air of course dan lidah saya sedikit putih tapi saya secure saya punya gelas saya tidak mau campur dengan rumah saya karena rumah saya ada jadi saya akan sembunyi kalau dia datang tapi gelas saya sendiri gelas saya dan saya order food yang datang saya rencana mau isolasi mandiri selama lima hari kemudian saya telpon teman saya Steven yang nurse itu karena kebetulan saya punya evermectin saya ada banyak nih ada kemarin dibawain mungkin ada yang 12 miligram ini 80 biji ini bisa untuk kasih obat cacingnya satu ekor kuda kali jadi Avermectin ada saya tanya teman saya Steven Steven gue harus minum evermectin dia bilang eh Avermectin itu untuk Delta ini bukan Delta ini Omikron udah lewat katanya jadi udah mutasi jadi ini tidak berguna lagi gitu oke terus minum obat apa dong ya dia bilang menurut Steven ini belum saya belum dokter saya belum kasih karena seperti yang kalian ketahui saya kan ada comorbid saya ada hyperpressure ada diabetes ada darah tinggi jadi khawatir kalau ada apa-apa tiba-tiba gue hilang kamu harus cek gue jangan-jangan gue udah collapse atau apa gitu jadi menurut Steven sih saya harus minum namanya itu Paxlovid P-A-X-L-O-V-I-D Paxlovid jadi saya harus minum Paxlovid tapi dia bilang kamu ke urgent care untuk ambil Paxlovid tapi saya tunggu dulu telepon dari dokter saya nanti mungkin dokter saya bisa kasih prescription saya tinggal ambil hipotik dan tutup obat-obat apa yang mau dipakai ya saya sedikit sedikit khawatir tapi saya juga exciting karena mau bagi pengalaman saya suka ini ini sedikit adventure bagi saya jadi saya kena COVID mau sharekan pengalaman saya kayak apa nih obat apa yang saya pakai saya sudah minum saat ini jam 10.30 terima kasih jadi yang pertama yang ke-6 saya karena sehari Sabtunya siang itu saya satu mobil dijemput sama teman saya Odi dan putrinya dan kita pergi volunteering untuk di food bank waktu itu saya tidak ada sintom sama sekali of course tidak sakit apa-apa gitu jadi orang yang pertama yang saya telepon COD ngecek ke dia apakah dia oke karena most likely orang yang paling banyak terkontak dengan saya adalah COD ya dia sudah confirm kalau dia dan putrinya dua-duanya negatif puji Tuhan jadi saya yang saya paling takut kalau saya nyebarin ke orang gitu loh itu yang saya takutin terus yang kedua sorenya saya ikut acara Manado dan waktu itu saya banyak ketemu sama Bu Ana Mamesa jadi saya telepon Bu Ana Bu Ana ayo oke ayo oke ini dia bilang ayah aku tidak apa-apa kamu minum air jahe campur gula merah terus gosok dengan apa minyak kaya putih saya juga udah ditelepon sama Cynthia ketua BKS karena kita kemarin ketemu di di apa di volunteering di apa di food bank dan di malamnya di Manado acara Manado terus yang duduk di samping kiri saya itu yang satu paling dekat dengan saya duduknya adalah siapa siapa Fano Malangkai anaknya Pak Emil dan tante itu jadi saya apa-apa very careful saya tanya mau cek sama mereka apakah mereka oke jadi itu yang saya jadi saya pakai parameter itu karena saya nggak tahu saya dapatnya dimana gitu loh saya nggak tahu apakah saya dapat di food bank apakah saya dapat di apa di di mana itu di acara Manado atau saya dapatnya di gereja karena seandainya saya ada ke gereja juga cuma waktu saya di gereja seandainya saya tidak banyak interaksi dengan orang saya duduk sendiri habis gereja biasanya saya kumpul-kumpul makan tapi kali ini saya pulang langsung karena saya pikir saya mau makan noodle ternyata ya jadi bagus juga saya tidak ketemu dengan siapa-siapa so ini adalah sedikit yang saya mau share kalian tunggu seri keduanya what happened apa dokter gua mau prescribe apa apakah saya sebentar sore di cek 4.30 pakai DCVS apakah saya apa bagaimana gitu ya dan sekali lagi kalau kalian tidak dengar dari gua gua tidak cek cek gua ya telepon gua sepoto gua lagi pingsan gitu Oke bye thank you selamat menikmati